sejujurnya saya melihat mereka kayak hidup gitu jadi nggak tahu saya harus permisi permisi kayak permisi beneran yakin kayak mereka memandang saya gitu nggak tahu apa bahwa ini cuman diling saya aja itu ada yang bawa bawa tongkat gimana situ ya sana ya situ ini ke sini masih jalan terus ya teman-teman menetap bener nggak sih bener nggak masuk yang mana masuk ke mana teman-teman ikuti terus perjalanan loh bukan masuk yang situ oh itu tempat yang ini buat tempat sembahyang guys itu tempat sembahyang jangan salah masuk ya itu buat tempat sembahyang nah yang bener yang ini kita jalan naik terus ya Ya Allah Bismillah jalannya sih agak naik bukan agak lagi lumayan tuh kita nanti naik kesana itu teman-teman gunung itu yang di atas itu butuh energi ikutin terus ya teman-teman seperti apa sih patung seribu Buddha sebenarnya dulu saya juga pernah kesini satu kali sudah tapi udah lama banget itu belum belum ambil video-video kayak gini jadi enggak ada kenangan tuh tuh kelihatan kan kelihatan kan teman-teman itu loh teman-teman nah itu nanti kita kesana oke yuk jalan lagi ikutin terus ya nah teman-teman tuh kan akhirnya sudah sampai kita cuman jalannya cuma sebentar kok ya teman-teman yang mau kesini mudah banget tadi udah kan waktu di mtr itu udah udah tak kasih tahu jalannya langsung aja ke jurusan satin eksi B eksi B terus belok kiri udah lurus terus ikutin jalan pinggir udah nyampe sini satu tuh bismillah ya Allah assalamualaikum Hai Nah itu teman-teman ini yang namanya 10.000 buddha Hai munez ya Allah panas Hai bawa seribu bawa seribu patung buddha Hai ini teman-teman ini jalannya lumayan ya lumayan naik jadi ya ikutin aja tuh hurung yuk bismillah siapa so imah tuh teman-teman tuh patunya kayak gini tuh nanti kita naik Assalamualaikum madu ya Allah itu teman-teman itu apa ya kayak ya labu gitu ya Iya kayak labu kuning ada yang bawah itu enggak tahu tuh ceritanya gimana gitu enggak tahu ada tulisannya sih cuman cina tulisan gedek guys aku enggak bisa ini kita lanjut naik lagi ya ini masih jauh jalanan masih kalau enggak salah di atas ada debikuan in ya kalau enggak salah loh ya saya lupa sih saya udah lama banget kesini tuh hari ini agak sepi ya memang sepi nggak kayak biasanya biasanya rame banget hari ini seti tuh nak Filipin udah pulang tuh guys naiknya menanjak aku padahal biswe banget loh orang munggah gunung bis kawet bar musim dingin gak ya kosa iki randung munggah gunung tapi kengku kayaknya udah naik ya Alhamdulillah sih saya orang panas mandi keringat bukan keringat iya mandi keringat ini ceritanya cerita apa aja yang ada itu enggak tahu cuman ya kesinnya lihat bismillah ya Allah ini naik banget guys bener-bener naik guys tuh ini karena warok Indonesia karena warok ponoroko ya kayakan kayaknya cuma enak gelungi tuh kakeknya bawa gak mau apa-apa igu mimpah apa anak lupa pak pau pak pau aku seneng loh igu nah tuh kan ini saya naik saya munggah terus loh guys beneran guys wah disini agak bau-bau bunga apa ini ada dua jalan yang ini penanjaan sama aja sih sebenernya cuman gitu aku naiknya kesini aja tapi ini yang nyampe nya sama cuman gak bisa nyampe ke sana itu ayo nanti di atas juga kita ketemu tuh guys rimbun banget ya rimbun banget pohon-pohonnya tuh kan masya Allah ada ada pering-opering ya itu nengarannya pering ya rimbun tuh kan ada pohon besarnya juga bismillah ya Allah tuh kita naik terus tuh kan kalau jalan kesitu itu tadi kesana tuh yang kayaknya ya gak pernah lah aku gak mau aja dia dia gak bakalan sampai atas aduh kita salah jalan kalau lewat sini di sebelah sini gak ada patungnya ya sebelah sini gak ada patungnya seharusnya tadi lewatnya kesitu tapi gak apa-apa juga kita bisa lihat ya Allah ya kalau bisa naiknya kesitu ya guys mbak-mbaknya jangan lewat sini lewat sini soalnya itu tanjakannya itu loh mendingan jalan lewat tangga daripada lewat ini lewat ini tenaganya di kuras banget tuh Masya Allah itu apa ya apa sih nengarannya ales ales itu banget guys tuh ales itu banget menaranku enak sini nengarannya apa ya itu sapi 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 sapinya kia macan ya Allah kok apa ya jalannya lipen ini gak ngerti apa bisa ya guys pokoknya yuk yuk dilihat lah ya Allah nanjak banget beneran yang lewat sini nanjak banget jangan lewat sini mendingan lewat situ mendingan lewat yang tangga-tangga aman lebih aman kalau disini itu bener-bener ya nanjak banget kalau gak jalannya licin itu sepatunya bisa keblese tuh kan guys nanjak banget itu aku tadi salah jalan tapi gak apa-apa lah udah nyampe atas tuh ini ada burung ya yang naik burung oh pigeon apa sih kalau itu picok iya burung yang cantik itu loh menembar sayapnya itu cantik banget itu loh ini kayak apa ya yang ini apa ya kalau bilang itu kayak kurah-kurah itu loh guys kayak kurah-kurah guys lihat itu badannya kan kalau yang ini Masya Allah tangan panjang ya guys tangan panjang ini panjang banget tangannya bermacam-macam patung ya Allah permisi ini diatasnya pakai ada ada apa ikan mereka berdiri diatas ikan yang ini gak tau saya mungkin mungkin itu tadi itu ya warnanya udah pudar ya karena udah lama disini ini tinggi banget aku gak tau ya kesini maaf ya gak tau cerita-ceritanya yang gimana cuman gambaran aja yang saya tau itu yuk kita naik lagi kita lihat itu kayak Yesus ya kayak Tuhan Yesus ya tapi sebenernya bukan kali ya Yesus gak disini sejujur ya saya melihat mereka kayak hidup gitu jadi gak tau saya harus permisi permisi kayak permisi beneran yakin kayak mereka memandang saya kayak gitu gak tau apa ini cuman feeling saya aja itu ada yang bawa bawa tongkat itu gak tau jadi seru dia tuh yang atas sendok mbaknya Indonesia udah pulang jadi kita naik terus terus akhirnya kita sampai naik atas aduh aku ini tak cepat masker cuman gak tau disana nanti boleh gak ya gak pake masker ini nanti panjang banget guys ini nanti masih masih di atas lagi itu tadi disana itu itu mbak rani masih di bawah banget oh itu masih naik lagi guys gimana ya nanti aja deh naiknya nanti aja itu di atas masih banyak lagi udah yuk guys ini naik lagi ya perjalanan perjalanan kita lanjut tadi setelah istirahat disana karena ada tempat istirahatnya sebentar jadi kita lanjut lagi naik ke atas hati-hati tuh assalamualaikum permisi hati-hati hati-hati ya yang jalan kesini ini licin apalagi kalau hujan ini kayak eh kayak lumutan ya kayak ada lumutnya jadi mendingan lewat sini aja nah disini ada kakek satu kakek ditutup waduh berarti cuman sini disitu ditutup gak boleh kesitu nah ini sudah nyampe atas guys dulu 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 itu kesini bisa ya kesitu itu naik lagi ada tempatnya Dewi Kwan Inn itu masih besar banget di atas patungnya tapi disini sekarang ditutup gak bisa kesitu gak tau kenapa masa oh dari tahun kemarin katanya sudah ditutup guys jadi gak bisa kesana kita baru tau guys iya soalnya udah lama banget aku baru kesini dari tahun kemarin kita memang gak pernah kesini sebenarnya guys pernah aku satu kali kok nah ini disini semua para Dewi-Dewi ya para Dewi-Dewi ini disini boleh-boleh ambil video gak sih disini insyaallah boleh lah ini kayaknya iya para Dewi-Dewi semuanya kumpulnya disini tuh aduh disana banyak orang banget aku gak mau kesana guys tempatnya disana gak tau boleh kesana apa enggak cukup sampai disini aja ya guys video dari sana kita jumpa sampai di lain berikutnya mau kesana boleh gak sih kita kesana ambil video tapi itu tempat buat sembahyangan loh yaudah dulu lah guys aku nyampe disini aku udah mau pulang kita jumpa di lain video ya teman-teman semuanya ini udah nyampe atas karena tadi tujuanku sih mau kesana mau ke Dewi Kuan In yang patung besar itu tapi sayangnya sudah ditutup gak bisa jadi ya yaudah nyampe sini aja terima kasih buat semuanya ini kita mau turun lagi ini ada baby yang sangat lucu disini yaudah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semuanya kita mendekat ini ada ikan oke thank you selamat menikmati